assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam adik kimia lovers gimana kabarnya semoga saya selalu ya nah jumpa kali bersama saya wa anang tentu ada adik yang saat ini kelas 12 SMA sudah masuk ke bab sel elektrokimia nah di bab ini ada adik ada dua materi ya ada sel volta atau segelapan dan ada sel elektrolisis nah kali ini kakak akan berbagi kepada adik bagaimana cara memahami konsep sel volta dengan cepat ya cukup melihat video kakak ada adik sudah memahami konsep dan contoh soalnya oke jangan kemana-mana tetap di channel kakak oke adik seperti biasa sebelum kakak mulai kakak pengen mengingat kepada adik untuk selalu dan senantiasa bersalah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan sahabat dari beliau ketika kita dikelak di akhir kiamat ya di daripada masyar oke salat yang paling mudah adalah salallahu ala Muhammad atau bisa adik lihat video kakak ada salawat fatih yang fadilai yang luar biasa ya silahkan mampir di channel kakak oke baik adik di materi sel elektrokimia ini ada dua sebab yang akan kita pelajari yang pertama ada sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis nah hari ini kita akan membahas tentang sel volta atau sel galvani nah ini di sini ada sebuah rangkaian gambar rangkaian ini adalah sel ya bukan bayangnya jangan dibayangkan seperti sel hewan atau sel tumbuhan ya sel itu adalah rangkaian terkecil ya Nah ini adalah rangkaian sel volta sebelum kakak jelaskan proses ini ada beberapa hal yang perlu ada di pahami tentang konsep dasar dan aturan-aturan tentang sel volta ya apa saja sih aturan-aturan dalam sel volta nah oke eh kita kembali ke konsep dasarnya terlebih dahulu apa sih sel volta nah sel volta ini adik-adik adalah rangkaian sel yang didalam terdapat reaksi kimia dengan dimana reaksi kimia itu menghasilkan energi listrik jadi kalau kita singkat ini adalah reaksi kimia ya yang menghasilkan energi listrik Oke paham ya Jadi dalam sel ini terjadi reaksi kimia yang mana reaksi kimia itu menghasilkan energi listrik yang kita ukur dalam menggunakan voltmeter ini ya apa sih contohnya contoh 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 dari sel ini yang kalian nikmatin adik-adik ya dalam gadget kalian apa sih baterai dalam baterai kalian itu adalah rangkaian sel sel volta ya baterai HP baterai kering ya baterai apa saja apa lagi sih selain baterai Hai aki ya Aki motor Aki mobil dan sebagainya ya Nah ada beberapa eh konsep dasar atau aturan-aturan yang perlu ada di pahami ya untuk menjelaskan proses sel volta ini yang pertama ada istilah katoda dan anoda ya Hai nah katoda itu ada kutubnya Nah untuk menentukan kutubnya ini ada cara menghapalnya kepan 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 yang di dalam sel volta ini perlu ada di pahami adalah kepan dan apa kau 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 apa maksudnya kepan itu ya katoda Hai positif Hai anoda negatif Hai tuh singkat penjelasannya ya katoda positif kutubnya kutubnya anoda kutubnya negatif dan di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi Hai reduksi kr-katoda reduksi anoda oksidasi nah ini selalu ya sini selalu terjadi seperti itu ya kutubnya oke paham ya kepan istilah aturannya kepan katoda neg positif anoda negatif kru dan kru kata da itu selalu terjadi reaksi reduksi dan di anoda oksidasi Oke sekarang eh Kakak pengen menjelaskan sedikit rangkaian proses rangkaian sel volta yang dimana ini adalah prosesnya tapi nanti biasanya ya apa sih yang dijadikan soal yang dijadikan soal itu berapa sih voltasenya nah dengan proses ini kita bisa menghitung voltasenya berapa sih voltasenya kalau di baterai itu ada 1,5 3,75 gitu kan Nah kita menghitung voltasenya kita coba ada dua elektroda nanti Nah dengan dua elektroda itu menghasilkan energi listrik berapa sih sebesar berapa nah oke maaf ya nah itu yang pertama kita menghitung voltasenya kemudian kita menuliskan reaksi selnya kemudian kita membuat notasi selnya nah itulah biasanya yang dijadikan soal oleh guru-guru ya apa yang terjadi di katoda apa yang terjadi di anoda oke oke untuk memahami itu semua silahkan ada di dengarkan penjelasan kakak tentang proses ini ya oke oke ada di seandainya kita menggunakan elektroda dua buah elektroda elektroda yang kita gunakan adalah elektroda Zn dan Cu ya dua elektrodanya Zn dan Cu boleh kakak mau taruh di sini boleh ya kakak taruh di sini Zn dan Cu nah dari kedua elektroda yang kita gunakan ini yang mana sih di katoda yang mana sih di anoda nah kalau sudah seperti ini ini ada aturan lagi ya untuk menentukannya kot setnya kita lihat di deret volta ya kita harus lihat di deret voltanya nah di dalam deret volta jadi itu dimulai dari litium sebelah kiri dan ada Au di sebelah kanan nah ini ada urutan potensial reduksi ya dari sebelah kiri di ke sebelah kanan semakin ke kanan semakin mudah reduksi dengan semakin ke kiri semakin mudah oksidasi nah Zn dengan Cu dimana sih posisinya ini misalkan saja ya di Zn itu posisinya di sini nah di sedangkan Cu itu posisinya di sebelah kanan Zn nah artinya kalau kita menggunakan dua elektroda ini elektroda sebelah kanan itu semakin ke kanan itu makin mudah reduksi ya dan yang sebelah kirinya itu mudah teroksidasi nah dimana sih yang teroksidasi posisinya apakah di anoda atau di katoda terus yang reduksi itu dimana nah kalau di sebelah kanan yang reduksi lebih mudah tereduksi itu dimana posisinya di K katoda maka di Cu ini elektroda di sini itu adalah K katoda positif sedangkan yang Zn berada di anoda negatif ya nah itu aturan menentukan mana anoda dan mana katoda sekarang kita gambarkan di dalam larutan ini ada Zn Zn SO4 ini terlalu menjadi Zn2 plus plus SO4 2 min sedangkan Cu ini terlalu menjadi Cu2 plus SO4 2 min ya nah sekarang kita gambarkan jelaskan prosesnya ada di di anoda itu katanya terlalu terjadi reaksi oksidasi ya konsep di sini tadi oke maka Zn itu akan teroksidasi apa sih reaksi di oksidasinya Zn 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 terlalu menjadi Zn2 plus ya anoda negatif ini kita buatkan langkaiannya ya di anoda maka Zn akan teroksidasi menjadi Zn2 plus dan plus 2 elektroda untuk menyeimbangkan menyatarkan reaksi ini ya nah Zn di sini ini akan lepas ke dalam larutan menjadi Zn2 plus Zn nya ya Zn ini lepas ke dalam larutan Zn2 SO4 ini Zn2 plus nya lepas yang ini nah kemudian menghasilkan elektron elektronnya itu mengalir ya adik-adik mengalir ke melalui batang kawat ini ke atas ke sini ke kanan ya elektronnya mengalir nah elektron yang mengalir inilah yang dideteksi oleh polmeter karena ada aliran elektron maka polmeter ini akan bergerak menunjukkan bahwa ini ada arus listrik gitu itu konsepnya ya nah elektron ini akan bergerak ke kanan ya dan diserap oleh apa diserap oleh apa diserap oleh cu cu yang mana apakah cu batang ini atau cu dalam larutan kita lihat konsepnya di katoda katoda positif itu terjadi reaksi reduksi reduksi itu apa reduksi cu bukan cu yang ini cu batang ini tapi cu yang dalam larutan nah cu yang cu2 plus dalam larutan ini ya itu menangkap dua elektron yang di atas tadi menangkap dua elektron yang dari Zn tadi kemudian berubah menjadi cu solid ya yang mengendap jadi cu ini cu dalam larutan ini mengendap ke batang ke elektron ini jadi mengendap lama-kelama apa yang terjadi di batang ini kalau mengendap terus proses ini berlangsung maka akan makin gemuk ya makin besar sementara Zn nya makin kurus makin kericut ya nah ini reaksi di katoda sekarang kalau kita buat ini reaksi selnya kalau kita buat reaksi selnya ya maka elektron kita coret coret ya maka jadilah Zn plus Cu2 plus plus Zn2 plus emang hasilkan Zn2 plus plus Cu solid ya nah ini reaksi selnya nah seandainya yang ini kalau kita buat notasi sel biasanya eh dalam soal itu diminta untuk membuat notasi sel apa sih notasi sel itu notasi sel itu adalah eh meringkas ringkasan dari reaksi reaksi sel ya meringkas reaksi sel ini reaksi anoda dan katoda dan reaksi sel disingkat menjadi seperti ini ini aturannya oksidasi oksidasi sebelah kiri jembatan garam kemudian reduksi nah siapa sih yang oksidasi disini yang oksidasi disini adalah Zn maka cara membuat seperti ini Zn Zn2 plus nah apa sih lambang ini lambang satu garis ini untuk menunjukkan dua fase ini fase solid ini fase aquas ya nah kemudian ini garis duanya menunjukkan jembatan garam jembatan garam ini lambang dengan garis dua kemudian reduksi ya siapa reduksi Cu2 plus dengan menjadi C Cu fasenya solid ini fase A aquas nah ini notasi selnya adik-adik ya sekarang berapa sih eh volmeternya berapa sih volmeternya nah untuk menentukan volmeter maka kita perlu data potensial reduksi standar kita bisa menggunakan dua cara bisa dengan cara reaksi bisa dengan cara rumus ya kalau kita menggunakan rumus maka ini rumusnya adik ya kita menghitung potensial sel potensial sel itu dilambangkan dengan enol sel enol sel itu berapa potensial sel reduksi ya dikurangi dengan potensial reduksi yang oksidasi siapa yang reduksi Cu siapa oksidasi Zn maka berapa potensial reduksi Cu potensial reduksi Zn itu kita kurangi atau cara yang lebih cepat lagi E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil siapa yang besar dikurangi yang kecil maka nilainya nanti akan positif ya yang besar kurangi kecil maka hasilnya selnya positif nilainya positif kalau dia positif berarti dia spontan spontan itu dapat bereaksi berlangsung nih dapat terjadi reaksi nah berapa data potensial reduksi elektroda ini itu biasanya sudah ada di dalam tabel nah ini kakak buat nih saja nih E0 reduksi untuk Cu 2 plus menjadi Cu itu plus 0,34 kalau E reduksi yang Zn 2 plus menjadi Zn yaitu min 0,76 nah maka kalau kita menggunakan rumus kita cukup memasukkan data ini saja ini kan oksidasi Zn nya maka gak usah dirubah lagi tetap seperti ini yang besar siapa yang besar yang besar itu Cu ya yang reduksi Cu ya plus 0,34 dikurang min nah yang oksidasi kan ini ya maka yang kita buat disini tetap eh potensial ini kan potensial reduksi tapi ini kan potensial oksidasinya gak usah kalau kita menggunakan rumus langsung kurangi saja ya dikurang min 0,76 maka nilainya adalah positif ya maka plus 1, 2 koma 1,10 V Nah maka potensial Selnya Atau voltasenya yang nanti akan Terdeteksi disini adalah 1,10 Pol Nah sementara baterai kita itu Bisa mencapai 3,75 Pol Bagaimana cara membuatnya Nah Kalau baterai kita itu apa Komposisi Elektrodanya apa Ada litiumnya Nah litium ion itu Itu memiliki potensial reduksinya Yang paling rendah Paling negatif Paling negatif ya Dicari yang paling Dengan pasangannya dengan sebelah kanan Biar hasilnya makin besar Tapi kita kan gak mungkin Yang paling kanan itu Yang kita menggunakan emas Karena emas itu sangat Cukup mahal ya Oke Adik-adik Nah inilah Kita menentukan potensial reduksi Sel Dari rangkaian ini Jika cukup Sepertinya ya Konsep kita sampai sini dulu Nanti kakak lanjut Ke pembahasan soal Trik-trik pembahas soalnya ya Oke Jika ada pertanyaan Silahkan ada komen di bawah Jika bermanfaat Silahkan di share ke teman-temannya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya